Intro 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi sejawat sekalian Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini terima kasih meluangkan waktu kita ada dua pembicara, di samping kiri saya adalah Dr. Muhammad Iqbal Dr. Muhammad Iqbal adalah staff dari bagian kardiologi dan kedokteran vaskuler instalasi pelayanan jantung dan Dr. Iqbal akan berbicara nanti tentang tentang ventriclelektrasis benign or malignant kemudian di sebelah kanan saya Dr. Badai Batara Tiksnadi SPJP beliau adalah staff juga dari bagian kardiologi dan kedokteran vaskuler dan akan berbicara tentang layanan unggulan yang ada di rumah sakit Hasan Sadikin dan itu tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada sejawat sekalian jika sejawat akan mengirim pasien ke kita untuk mempersingkat waktu saya akan menyerahkan kepada Dr. Iqbal dulu untuk berbicara tentang aritmia sejawat sekalian nanti kita sistemnya adalah kita kedua pembicara akan berbicara dulu kemudian nanti baru kita akan membuka sesi tanya jawab silakan Dr. Iqbal terima kasih Dr. Erwinanto saya langsung masuk ke materi saya yakin teman-teman sejawat di daerah sering sekali menemukan ventricle ekstrasisto VS tapi di literatur biasanya disebutnya PVC premature ventricle contraction jadi VS PVC atau VPD ventricle premature deplorization itu merupakan suatu ruang lingkup yang sama pada kali ini saya akan membahas bagaimana kita menghadapi suatu VS atau PVC ini apakah itu suatu PVC yang benign atau malignant ini outline saya saya akan membahas beberapa PVC yang idiopatik yaitu outflow track PVC mitral anural PVC dan papillary muscle PVC ini ada PVC yang idiopatik kemudian PVC yang berhubungan dengan SHD atau structural heart disease dimana disini ada kelainan makroskopis dari kardiak saya akan mengambil contoh pada pasien MVP atau mitralva prolapse dan kemudian bagaimana peranan PVC terhadap kardiomiopati disini saya garis bawahi PVC tidak selalu benign dan pada kebanyakan kasus dia asimptomatik akan tetapi frequent PVC yang asimptomatik bisa menyebabkan penurunan fungsi ventricle kiri baik pada pasien yang tidak punya structural heart disease sehingga PVC-nya akan menginjus tachycardi injus kardiomiopati ataupun PVC frequent yang terjadi pada structural heart disease yang sudah establish pasien punya kelainan struktural pada kardiak karena PVC ini dia akan mengganggu synchronize electrical yang menyebabkan suatu saat bila ini berlangsung dalam waktu yang lama dan sering akan menyebabkan penurunan fungsi ventricle kiri kemudian PVC ini sendiri juga bersifat pro-aritmik yang mungkin mencetuskan alitmia yang lain yang lebih malignant pertama saya akan membahas outflow track PVC yang idiopatik ini merupakan kasus PVC yang paling sering terjadi di kalangan dewasa muda terutama wanita dan kebetulan outflow track PVC ini juga merupakan kasus ablasi yang paling sering di rumah sakit Hasan Sadikin bagaimana kita mengataui PVC yang outflow track yang berasal dari outflow track pertama biasanya dia bentuknya di prekordial adalah LBBB dengan gelombang R yang tinggi di inferior lead 23AVF dan biasanya pasien ini mempunyai struktur jantung yang normal jadi nanti kalau teman sejawat sekalian echo loh ini echo nya normal tapi VS nya atau PVC nya banyak elektrolitnya normal nah bagaimana menghadapi PVC yang seperti ini gejalanya PVC yang seperti ini bervariasi mulai dari berdebar saja atau tidak ada berdebar sampai kepala mulai agak pusing bahkan yang paling fatal adalah sinkop atau pingsan ini adalah gambar anatomi dari jantung kita bisa lihat disini ada ventricle kanan ada jalur keluar ventricle kanan menuju pulmonal arteri kemudian ventricle kiri menuju aorta nah yang disebut outflow track PVC adalah PVC yang berasal dari jalan keluar dari right ventricle ke pulmonal atau jalan keluar dari ventricle kiri ke aorta jadi bisa diasumsikan misalnya ini ventricle kanan kita bisa tahu sumber VS nya atau PVC itu berasal dari sini apakah di bawah katup pulmonal atau berasal dari atas katup pulmonal begitu juga dengan di left ventricle jadi letak PVC nya ini tinggi karena di letaknya tinggi otomatis gambaran di lead 2-3 AVF akan positif karena faktornya akan mendekati 2-3 AVF ini yang paling kita sering gunakan untuk mengetahui apakah PVC nya atau VS nya dari kanan atau dari kiri yang pertama kalau berasal dari kanan biasanya morforginya adalah LBBB ini di prekordial lead semakin dia mendekati ke kiri ini di kanan di V1 gambarannya akan seperti ini semakin dia mendekati ventricle kiri atau semakin dia ke posterior maka di lead V1 nya akan positif jadi dari prekordial lead kita bisa asumsi kalau dia LBBB maka kemungkinan asal PVC nya adalah dari ventricle kanan tapi kalau dia RBBB maka PVC nya berasal dari kemungkinan dari ventricle kiri lalu kita tahu dari mana ini ventricle kanan ventricle kiri ventricle kanannya atas atau bawah ventricle kirinya atas atau bawah kita bisa lihat dari lead 2-3 AVF dimana disini kalau berasal dari atas outflow track tadi otomatis faktornya akan mendekati 2-3 AVF sehingga akan mengembirkan gambaran positif KRS di lead 2-3 AVF ini ada sebagai contoh case wanita 35 tahun masuk keluhan pusing dan pingsan tidak punya darah tinggi kolesterol kencing manis dan lain-lain tidak merokok ekonya normal labnya juga normal elektrolitroponin dan lain-lain kita lihat EKG-nya seperti ini kita bisa lihat bahwa disini kita lihat 2-3 AVF-nya positif yang menandakan bahwa PVC-nya berasal dari atas kemungkinan dari outflow track kemudian gambaran PVC atau VS-nya ini gambaran LBBB jadi kita bisa asumsi ini mungkin adalah PVC yang dari kanan outflow track kanan dan memang kebetulan outflow track PVC lebih sering terjadi pada wanita yang muda tanpa faktor risiko dan struktur ECHO-nya normal labnya normal kalau teman sejawat dapat case seperti ini di mana pertanyaannya yang selanjutnya adalah apakah saudara bisa menyembuhkan oke ini sinkop atau pusingnya karena PVC atau teman sejawat saya butuh data tambahan untuk menegakkan apakah betul ini sinkop atau pusingnya karena PVC atau teman sejawat oke lah kita treatment aja kasih obat atau oke refer untuk ablasi nah ini baiknya kita membutuhkan data tambahan karena biasanya EKG seperti ini tidak memberikan keluhan dia sinkop atau pusing big game ini sering terjadi bahkan pasiennya asimptomatik oleh karena itu kita harus memastikan apakah betul dia sinkopnya karena PVC ini kadang kita perlu pemeriksaan yang lebih panjang monitoring atau halter dengan 24 jam atau monitoring lain yang lebih lama sehingga kita bisa tahu apakah PVC-nya ini berhubungan dengan sinkop nah kebetulan pasien ini di halter inilah adalah hasil halternya terlihat PVC di sini 8% kecil sebenarnya kurang dari 10% tapi di jam-jam tertentu di jam 16 dan jam 19 ada non-sustain VT dan VT dan kebetulan waktu kita tanya ke pasiennya anda waktu jam 4 jam berapa anda merasa pusing waktu dipasang halter saya jam 4 sore jam 7 malam oke berarti kita bisa bilang bahwa kemungkinan sinkopnya memang berhubungan dengan PVC atau VT jadi kita gak bisa langsung ambil kesimpulan asumsi pertama bahwa dengan PVC big game ini pasiennya sinkop pasti sinkopnya karena PVC kita butuh data tambahan biasanya halter kita bisa lihat apakah jam waktu dia sinkop itu sama dengan jam waktu dia timbul kelainan aritmia kalau iya sama berarti memang kemungkinan sinkopnya berasal dari aritmia tapi kalau teman sejawat melihat dok waktu kemarin saya dipasang halter jam 10 saya sinkop nah waktu dilihat halternya jam 10 ternyata halternya normal senormal-normalnya artinya apa kemungkinan sinkopnya tidak berhubungan dengan PVC oleh karena itu sangat penting untuk mengkaitkan apakah gejalanya ini berhubungan dengan aritmia kadang memang tidak bisa dengan satu pemeriksaan EKG 12 litre nah ini adalah rekomendasi kalau pasien sudah confirm mempunyai outflow track PVC kita bisa bilang ini dengan struktur jantung yang normal kalau anti aritmia tidak efektif tidak toleransi atau pasien memilih sendiri katheter bisa rekomendasinya kelas 1 kalau pasien tidak mau di katheter ablasi maka beta blocker maupun bisoprolol biasanya kalsium channel blocker mungkin bisa untuk menekan PVC-nya tapi kalsium channel blocker tidak semua verapamil biasanya ini adalah rekomendasi ACCAH 2017 dari guideline ventricle aritmia oke kemudian ini kasus RVOT PVC yang kita kerjakan biasaan sadikin 90% dengan ablasi pasien sembuh permanen tanpa obat tidak perlu long term medikasi kemudian PVC yang selanjutnya mitral anular PVC ini adalah PVC yang berasal dari mitral anulus ini juga salah satu PVC yang idiopatik ini beberapa paper sebenarnya lebih dari 50 paper membahas PVC idiopatik berasal dari mitral anulus nah cara taunya gimana ini ini biasanya pasien juga EKG-nya seperti ini tadi saya bilang bahwa kalau diprekordialnya RBBB kita lihat disini ya maupun contoh A, B, C diprekordialnya sudah R tinggi kemungkinan berasal dari ventricle kiri mitral anulus nah salah satunya nanti kita bisa lihat apakah mitral anulusnya posterior septal atau lateral tapi kita bisa tahu ini dari EKG seperti ini kalau precordialnya R-wave-nya sudah positif bisa kita lihat contoh ABC V1-nya positif kemungkinan ventricle-nya sumber PVC-nya atau VAC-nya dari kiri ini sebagai contoh kasus kasus di kita juga pria 40 tahun palpitasi dan presinkum bukan sinkum presinkum sudah dieho normal dan labnya juga normal kemudian hasil EKG-nya seperti ini nah ini sejawat bisa lihat kalau di V1-V6-nya positif konkordan VS-nya positif semua kemudian 2-3 AVF-nya positif apakah ini dari kiri outflow track atau mitral anular tapi kita lihat di lead 1 dan AVL lead 1 dan AVL ini negatif artinya mungkin dari left lateral 1 dan AVL negatif nah kalau sejawat menemukan kasus seperti ini kan punya asumsi oke ini mungkin PVC-nya berasal dari sekitar mitral anulus jadi kalau sejawat sekalian mau melakukan echo at least kita bisa lihat interest of area-nya mitral valve-nya apakah mitral valve-nya ada prolapse atau MR kalau mitral valve-nya totally normal maka dan struktur jantung lain normal maka kita bisa asumsikan bahwa ini adalah mitral anulus PVC yang idiopati nah ini pasien punya palpitasi dan presinkop nah kalau kita melihat EKG seperti ini mungkin ya bisa aja ini berhubungan atau tidak berhubungan oke pertanyaan selanjutnya pasiennya ini dihalter dapat PVC 3% cuma sangat kecil dan tidak ada ventricle tachycardi nah waktu dihalter pasiennya tidak mengeluh apapun simptomnya tidak ada padahal kita tahu tadi pasiennya palpitasi dan presinkup kemudian hasil halternya seperti ini lantas apakah kita bisa bilang oke berarti Anda tidak ada apa-apa VS nya biarin to biarin aja VS nya kan idiopati ekonya normal apakah seperti itu what should we do hanya observe atau tetap butuh data lanjut atau butuh tools yang lebih lanjut medical treatment atau ablasi nah ini saya tekankan ya saya tekankan lagi halter tidak kadang memang mengambil kesimpulannya tidak mudah dia tidak ada simptom saat halter tapi PVC nya 3% artinya kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa pasiennya ini VS sebelumnya tidak membuat sinkup kenapa? karena halternya tidak ada tidak ada event pasiennya tidak ada keluhan apa-apa ternyata beberapa bulan kemudian pasien masuk dengan palpitasi dan presinkup kita bisa lihat ECG nya di UGD seperti ini jadi sangat penting untuk mengkaitkan waktu pemasangan halter itu apakah ada keluhan atau tidak kalau hasil halternya normal dan pasien saat itu tidak ada keluhan halter itu tidak bisa diambil kesimpulan nah ternyata 3 bulan kemudian dia seperti ini documented memang ternyata VS nya itu bisa injus menjadi ventricle tachycardia jadi what next medical treatment atau ablasi nah ini sesuai dengan rekomendasi juga ACCH 2017 kalau pasiennya normal heart tidak mau pakai anti aritmia atau intoleran boleh diablasi kelas 1 kalau pasiennya tidak mau beta blocker dan CCB juga berguna ini quest di kita mitral anular PVC kita ablasi sukses hilang terminasi permanen pasien sekarang tanpa obat kemudian papilari muscle PVC salah satu PVC yang idiopati juga ini di ECHO tidak dapat apa-apa labnya normal pasiennya bisa hilir mudik cuman khasnya ini kalau papilari muscle PVC dia bisa terinus dengan exercise atau dengan intravenous epineprin nah kita tahu bahwa di ventricle kiri ini punya papilari muscle postromedial dan antrolateral nah PVC nya bentuknya beda lagi tuh dengan PVC yang tadi jadi memang sangat penting untuk mengetahui morfologi PVC nya ini kira-kira asalnya dari mana apakah ini kalau berasal dari papilari muscle kira-kira ini benign atau malignant ya nah kalau ketemu papilari muscle PVC ya rekomendasinya sama seperti tadi kalau anti aritmia tidak efektif tidak toleransi mungkin kata terablasi bisa berguna nah sayangnya untuk papilari muscle PVC ini obat bisa dibilang tidak ada yang efektif jadi mostly memang harus terapinya jika ingin sembuh dengan kata terablasi ini gambar mitral anulus ya mungkin saya akan skip di sini ya nah kemudian PVC yang terjadi pada pasien yang punya abnormal structural heart disease dalam hal ini kaitannya dengan mitral paprolab saya ambil contoh satu ya saya yakin betul juga teman sejawat sering menemukan pasien mitral paprolabs kemudian ada VHS nah kita harus tahu ini kira-kira VHS nya ini berbahaya gak pada pasien mitral paprolabs nah ternyata datanya mencengangan juga PVC di mitral paprolabs mungkin berhubungan dengan sudden cardiac death nanti jantung mendadak insidensinya memang kecil tapi disitu digarisbawahi bahwa insidensinya mungkin kecil karena mungkin under estimate under diagnose karena dianggap PVC pada mitral paprolabs hal yang sepilih padahal ini justru risk untuk sudden death nya tinggi ya gimana kalau kita menemukan VHS atau PVC di mitral paprolabs pertama tanya dulu pasiennya anda sering pusing gak anda sering sinkop atau presinko gak atau anda dulu pernah henti jantung gak kalau ada tiga gejala ini ini dicurigai bahwa PVC nya ini sangat malignan risk untuk sudden death nya tinggi kemudian sebisa mungkin langkah nomor dua adalah teman sejawat ambil EKG 12 lit rekam PVC nya dan cocokan apakah PVC nya betul korelasi anatomi nya sesuai dengan mitral paprolabs kemudian di echo dan MRI untuk menilai mitral paprolabs nya juga fungsi ventricle kiri ini sebagai contoh ini pasiennya sudah meninggal jadi pasien 36 tahun dengan mitral paprolabs ya sudden death tiba-tiba meninggal nah waktu di review retrospektif ternyata sebelum-sebelumnya dia punya VS nya seperti ini ya kita lihat di precordial lead nya ya V1 nya positif V2 nya positif ya di 2-3 VF negatif ya ini kan berarti kemungkinan mitral paprolabs sorry PVC nya berasal dari papilari muscle postromedial yang mungkin berkaitan dengan kerusakan anatomi akibat mitral paprolabs di review balik lagi ternyata halternya hasilnya begini jadi sebelumnya sudah ketahuan bahwa sebenarnya ini pasien punya risk untuk sudden card death atau at least ventricle tachycardia itu sangat tinggi karena PVC nya memang berkaitan dengan abnormalitas struktur jantung ya ini beberapa literatur memperlihatkan bahwa kalau PVC nya berkaitan dengan mitral paprolabs entah di papilari postro papilari muscle postromedial atau antrolateral ini kaitannya dengan sudden card death sangat tinggi jadi ini tidak bisa dianggap remeh jadi angka tadi insidensinya kecil itu digarisbawahi mungkin underestimate nah ini yang isu yang paling sering mungkin yang didapatkan teman sejawat PVC pada orang kardemiopati jadi orangnya masih muda hasil koroner normal tapi dia kardemiopati dan sering timbul PVC ini dari guideline ya jadi PVC yang sering frequent disininya biasanya lebih dari 15% bisa menyebabkan reversible reversible ya bukan irreversible LV dysfunction ya asal nanti PVC-nya ditreat sesuai ya nah permasalahannya dok ini kardemiopati menyebabkan PVC atau PVC menyebabkan kardemiopati mana duluan nih mana telur mana ayam ya jadi ini biasanya bisa dilihat hasilnya justru setelah misalnya PVC-nya ditreatment apakah dengan medikamentosa atau dengan ablasi jika setelah treatment PVC-nya hilang dan fungsi ventricle kirinya membaik bisa hitungan 3 bulan 6 bulan setahun maka kita bisa asumsi bahwa kardemiopati induced by PVC tapi memang agak sulit menemukan sebab akibatnya ini adalah mekanisme kenapa PVC bisa menyebabkan kardemiopati di sini bisa dilihat ada ventricle disinkroni kemudian meningkatkan oksigen konsumsi dan lain-lain yang membahas bahwa PVC bisa menyebabkan kardemiopati nah syaratnya gimana kalau PVC bisa menyebabkan kardemiopati ini ada beberapa studi meta-analysis ini prediktor kalau PVC itu bisa menyebabkan kardemiopati yang pertama adalah PVC burden maaf kecil sekali PVC burden itu berapa banyak PVC dalam sehari semakin banyak dia PVC sehari semakin tinggi pula resiko dia untuk jadi kardemiopati dari beberapa literatur bervariasi ada yang bilang lebih dari 10% ada yang lebih dari 20% kemudian prediktor yang kedua adalah durasi KRS sewaktu PVC semakin PVC nya lebar semakin PVC nya lebar maka kemungkinan dia untuk LV dysfunction atau penurunan fungsi ventricle kiri akan semakin besar juga ada beberapa lagi PVC dengan kopling interval yang panjang maupun interpolated PVC oleh karena itu kita sudah tahu PVC yang sering lebih dari 10-20% dia bisa prediktor untuk kardiomiopati makin sering PVC makin tinggi untuk kardiomiopati tapi bagaimana dengan PVC ada yang 4% PVC nya cuma sedikit 4% tapi kok tetap kardiomiopati berarti harus dilihat lagi karakteristik PVC yang lain kalau KRS nya lebar lebih dari 140 dia risiko untuk kardiomiopati interpolated PVC juga atau PVC nya sering non-sustained VT atau PVC nya multifocal atau kopling interval PVC nya panjang cara menghitung kopling interval saya beri gambaran ini cara mengukur kopling interval makin panjang kopling interval dari KRS yang normal ke awal defleksi PVC makin panjang kopling interval maka risiko dia untuk kardiomiopati makin tinggi yang sudah dibuktikan dengan studi ini jadi kalau kopling interval lebih dari 480 millisecond yang gambar B risk untuk kardiomiopati nya tinggi gimana cara menghitung burden PVC seberapa banyak PVC dalam sehari biasanya kita pakai holter ditempel 24 jam nah ini biasanya hasilnya begini ada PVC 14% dalam sehari tadi kita tahu bahwa di atas 10-20% risk untuk kardiomiopatinya tinggi ini setelah dihitung 24 jam PVC nya ternyata 14% ini di link bagaimana jika menemukan PVC saya skip ini ada contoh kasus lagi wanita 40 tahun dengan keluhan sesak nafas kemudian berdebar dengan frequent dizziness sering pusing tidak ada faktor risiko hiper dislipidemi darah tinggi diabetes lab nya normal masuk dengan diagnosa DCM biasanya ekademiopati ejeksi fraksi 30% nah PVC nya seperti ini nah ini kalau kita lihat kan sebenarnya kita bisa memperkirakan bahwa PVC berasal dari outflow track dari right ventricle outflow track PVC idiopatik yang paling sering pada wanita ini ya prekordialnya LBBB 23AVF nya positif berarti dari atas dan LBBB right ventricle kenapa dia bisa 30% ejeksi fraksinya ternyata setelah di halter ketemu bahwa PVC nya 34% 30% dari total bit jadi misalnya sehari dia ada 100.000 detak jantung 34.000 nya adalah PVC dan ternyata terekam dari holter dia sering non-sustain VT oleh karena itu akhirnya pasien ini medical treatment mungkin sudah bukan pilihan lagi karena untuk memberikan CCB dengan ejeksi fraksi 30% juga harus dipikir dua kali beta blocker mungkin masih ada tempatnya tapi mengingat PVC nya udah 34% mungkin ablasi lebih dipilih dan pada kasus ini akhirnya PVC nya di ablasi simptomnya berkurang setelah ablasi PVC burdennya dari holter kurang dari 10% tanpa obat dan ejeksi fraksi jadi 50% dalam 6 bulan dan pasien simptomnya sangat-sangat membaik jadi sebagai kesimpulan adalah PVC kadang-kadang benign dan kadang-kadang malignan oleh karena itu asesmen kardiak anatomi dan strukturalnya apakah pasien punya struktural heart disease atau tidak sangat penting penting juga untuk mengetahui berapa jumlah PVC atau burden PVC dalam sehari caranya dengan memakai holter atau kita bisa juga lihat karakteristik PVC nya dari EKG 12 litre berapa durasi PVC nya apakah lebar bagaimana coupling intervalnya apakah multifocal atau simpulannya kedua adalah medical therapy may efektif tapi pada PVC tertentu mungkin tidak berguna dan yang terakhir adalah ablasi pada PVC mayoritas lebih dari 90% success rate nya sangat baik demikian dari saya maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada dokter Badai untuk memperlihatkan apa saja yang bisa kita lakukan di sini sehingga sejawat mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengirim pasien ke kita terima kasih Assalamualaikum berkecimpung di Assam Sedikin sudah mengetahui tapi kalau yang awal-awal juga mungkin masih belum banyak mengetahui karena gedung kita baru dan fasilitas juga banyak yang baru akhir-akhir ini tetapi dari rekan-rekan yang lain mungkin dari Skobumi dari Karawang ya bahkan mungkin kita bertemu 7 atau 8 tahun yang lalu itu pun ada yang hanya tahu nama saja mudah-mudahan kita jadi bisa lebih silaturahmi dari forum webinar kali ini jadi ini yang dulu lokasi IPJ itu di Jalan Rumah Sakit mungkin beberapa rekan masih ingat saat-saat kita bersusah payah di sana tempatnya kecil minimalis tetapi itu menjadi bibit dan dulu juga kita masih bergabung dengan Departemen Kardiologi dan Ketuaan Vaskuler dan juga instalasi pelayanan jantung di saat ini instalasi pelayanan jantung telah melebar dan semakin mencakup berbagai layanan melibatkan banyak SMF kita menempati gedung baru di sisi Jalan Pasifik Aliki mulai tahun 2015-2016 untuk layanan unggulan jadi definisi kami pada saat diminta menetapkan layanan unggulan itu adalah layanan yang memang mungkin hanya bisa dilakukan di Jawa Barat di tempat kami dan atau di sedikit tempat lainnya jadi yang pertama ada 25 total layanan yang dikategorikan unggulan dari kita yang pertama primary PCI di mana kita memang ada sumber dayanya dan ada alatnya selalu ada yang diusahkan selalu ada yang standby mudah-mudahan masih bisa lebih baik lagi ke depannya primary PCI berarti dalam waktu 12 jam dilakukan dari sejak onset STEMI kemudian untuk rotablator juga kita ada untuk kasus penyakit arteri koroner dengan CTO dan mungkin with calcification kemudian IFUS sebenarnya alat kita ada walaupun utilisasinya mungkin memang terbatas dengan masalah yang tadi disebutkan dota ERTA tetapi kita ada alatnya dan BMV BMV sendiri menjadi salah satu layanan yang lebih diunggulkan lagi karena kita tahu kasusnya sangat banyak dan sekilas ini profil dari kita tindakan BMV yang telah kita lakukan terbanyak memang tahun 2014 mencapai 22 kasus saat ini juga alat untuk diagnostik semakin bertambah di dalam ruang cat lab ada kita bisa melakukan langsung TEE di sana kemudian ada juga denovasi renal untuk kasus potensi yang resisten kemudian di unit invasif sendiri dimana kita banyak melibatkan staff dari berbagai divisi untuk ablasi ini menjadi satu dari tiga layanan terunggul kita di Hasan Sadikin saat ini kemudian untuk elektrofisiologi tadi kita bisa melihat jumlah kasus yang kita lakukan semakin banyak di tahun 2017 dari yang awalnya yang di bawah 10 menjadi 52 dalam satu tahun terakhir ini ini untuk yang diagnostik sedangkan untuk ablasi di tahun 2017 ini 100 di tahun 2016 62 di tahun 2015 jadi ablasi ini juga memang tidak mengeliputi ablasi atrial fibrillasi kita pernah melakukan ablasi atrial fibrillasi dengan 3D tetapi mungkin special case tetapi sebenarnya pernah dilakukan dan alatnya ada ini yang nanti rencana akan semakin dikembangkan ke depan bekerjasama dengan direksi untuk coding untuk PPM mungkin ini juga tidak terlalu tidak terlalu spesial karena sudah banyak luar di tempat lain ICD jadi dari divisi aritmia juga di unit invasif kemarin tahun 2017 ini kita sudah melakukan untuk mengatasi kelainan irama yang cepat dan membahayakan jiwa pada kasus PT nah ini saat pelaksanaan CRT CRT saat itu kita kedatangan juga 복torship dari Jakarta untuk kasus severe heart failure dengan LBBB untuk ICD yang kita lakukan di tahun 2017 4 pasien dan untuk CRT 2 pasien jadi untuk yang layanan unggulan ini juga ada syarat ternyata dari rumah sakit layanan unggulan IPJ sekaligus layanan unggulan rumah sakit jadi harus memiliki kriteria rujukan nasional jadi harus dirujuk bukan hanya dari Jawa Barat jadi dari data ini juga hanya sekilas saja data menunjukkan bahwa memang pasien sudah dikirim juga dari luar daerah selain Jawa Barat mudah-mudahan masa depan di kedepannya kita bisa lebih banyak lagi dan men-support senter lain yang mungkin juga akan terbatas daya fasilitasnya kemudian untuk penutupan defek transkateter bukan yang biasa yang ditampilkan di sini yang dilakukan pada kasus sulit yaitu VSD SADC jadi ini yang kemarin kita lakukan juga telekonferens jadwal telekonferens bekerjasama dengan divisi kardiologi bagian anak kita lakukan telekonferens saat IUGS kemudian stenting DAK dan BAS menjadi kegiatan yang sering dilakukan kemudian untuk EFAR di sini yang main melakukan dari divisi bedah vaskuler tahun 2017 ini kita melakukan tiga kemudian untuk DSE mungkin tidak banyak juga dilakukan dari tempat lain DSE dobutamin stress eho dan juga TE mungkin rekan sejad pernah mengalami kalau dahulu antrian untuk DSE dan TE masih cukup lama bulan-bulan tapi untuk saat ini mendekati hitungan minggu bisa satu minggu atau dua minggu kita lakukan TE asalkan perset adminnya beres kemudian Ergo Cycle Stress Test yang mungkin satu-satunya di Kota Bandung menggunakan Ergo terutama untuk pasien yang memiliki keterbatasan dalam berlari tidak bisa dilakukan treadmill kemudian ada juga CPET sebenarnya lebih advance-nya untuk mendiagnostik penyebab sesak nafas dan evaluasi pasien gagal jantung dan juga evaluasi program rehabilitasi jantung jadi untuk non-invasif di tahun 2017 ini untuk TE kita 180-an kemudian DSE 70-an begitu pula duplex sonografi dan duplex karotis ada juga ESMR di sini ditempatkan untuk kasus no option pada pasien angina pektoris dan gagal jantung ada juga ABPM untuk rakan sejawat yang masih kesulitan memeriksakan pasiennya untuk hypertension apabila diindikasikan ABPM kita juga ada halter mungkin sudah biasa kemudian untuk bedah saat ini bedah untuk kasus PK kemudian katup dan juga kongenital lainan bawaan sudah dimulai untuk intensif dengan cubicle kita mengunggulkan perawatan kasus kardiologi dan bedah jantung secara komprehensif dan terintegrasi dengan fasilitas 24 jam sehari apa yang dimaksud terintegrasi dan komprehensif itu koordinasi dengan bagian lain kemudian peralatan seperti ventilator kemudian IABP kemudian renal untuk HD kemudian EHO bedside kemudian CATlab yang tinggal bersebelahan dan juga misalkan untuk yang kebutuhan pacemaker emergency ini untuk IABP disini juga kita bekerjasama dengan bagian anestesi bagian bedah dari prevensi rehabilitasi di unit kita mungkin satu-satunya saat ini di Indonesia yang menggunakan cardiac rehabilitation manager program dan kita juga komprehensif kita gamungan dengan edukasi dan juga alat untuk menganalisis weight dan ada certification after the program untuk pengembangan tahun 2018 dan 2019 kita mencanakan untuk mengembangkan heart failure clinics pengembangan lebih lanjut dari layanan elektrofisiologi dari segi jumlah dan mungkin ke arah wireless pacemaker dan juga pengembangan intervensi penyakit jantung struktural kami memahami kendala di lapangan untuk merujuk terdapat website dari RSAS yang cukup membantu mengenai produk apa saja bisa dibuka di rujukan nasional tinggal di klik kemudian untuk reservasi bisa online jadi sekarang bahkan kalau pasien datang mendaftar akan tergejut karena walaupun datang subuh ternyata sudah nomor ratusan karena kebanyakan sudah online dengan sistem online ini bisa terhindar dari calon sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter badai sebelum saya lanjutkan ke sejauh sekalian kita masih punya waktu sedikit saya akan bertanya kepada dokter iqbal kalau ada pasien yang akan dikirim untuk ICD atau CRT baik itu CRT atau CRT bagaimana tentang pembiayaannya jadi penting sekali pertama untuk perujuk mencantumkan diagnosa lengkap jadi jangan misalnya diagnosa hanya ventricle tachycardi jadi sekundernya kardiak arrest dan lain-lain itu harus dicantumkan karena terutama kalau untuk pasien ini nasib ini berkaitan dengan memang coding tapi selama ini kita sudah punya case CRT tahun kemarin 4 tahun ini ICD 4 tahun kemarin tahun ini baru 1 CRT 2 biasanya memang tidak ada masalah untuk pengerjaan cuman mungkin harus sedikit antri saja biaya ya ini agak sulit untuk inasi bijisnya sebenarnya memang tidak cukup sih cuman memang ada kebijakan kita disini untuk pasien-pasien yang betul-betul membutuhkan akan kita kerjakan itu memang komitmen dari RSIS dan IPJ jadi tidak memperhatikan lagi tarif inasi bijis jadi kalau memang pasien yang membutuhkan kita kerjakan mungkin saya bisa tambahkan sedikit silahkan betul ada komitmen seperti itu dari IPJ dan direksi dan dari tenaga ya dari ikbal kita tidak mempermasalahkan hanya rakan-rakan saya juga tahu kondisi yang ada jadi betul tolong digarisbawahi untuk yang benar-benar membutuhkan dan sangat cukup emergensi misalkan akan membawa efek yang kurang baik kalau tidak dilakukan maka itu akan kita pertimbangkan dan memang itu akan didiskus lebih dahulu tapi untuk kasus ablesi pada misalkan VES itu bisa langsung dan kalau ada kendala di dalam antrian karena sekarang tiga bulan ya untuk antrian kasus biasa kita sebenarnya ada sistem cost sharing bagi memang pasien yang mampu atau ada insurance lain itu akan dirawatkan di pavilion parah yang dan dari segi ternyata menguntungkan semua pihak rumah sakit senang tenaga medisnya juga terwakili dan pasien juga bisa lebih cepat mendapatkan pelayanan ablasi pada VS dan ablasi pada kalau AF mungkin harus 3D ya itu yang harus khusus itu juga harus khusus ablasi pada VS dan SVT mungkin ya itu juga bisa tidak ada masalah terima kasih 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 terima kasih